Hai bertemu lagi, gimana kabar kalian? Di video kali ini, aku mau update nih kasut tentang FATCAT sesuai dengan pernyataan resmi dari pihak kepolisian Tiongkok yang dikeluarkan tanggal 19 Mei 2024. Yang plotis banget gitu loh. Yaudah, gak usah berlama-lama lagi, siapkan tempat penyamanmu dan mari kita mulai. Di sini aku ceritaan garis besarnya aja ya, jadi gak semua aku bacain tapi hanya inti-intinya aja. Karena panjang banget ini. Yaudah, mulai. Tanggal 11 April 2024, ini hari Liu Je atau yang dikenal sebagai FATCAT, pria 21 tahun domis lilinwu, profisi hunan, terdiri di sungai yang sejongcing dan menit. Pada tanggal 3 Mei 2024, polisi menerima laporan dan ditancur yaitu pacar FATCAT, yang disebut aja TJT ya, tentang pelanggaran privasi yang dilakukan Liu, kakak FATCAT. Dua hari setelahnya, tepat tanggal 5 Mei 2024, Liu melaporkan TJT atas penipuan uang terhadap FATCAT. Setelah polisi menginvestigasi kerabat, teman FATCAT dan juga TJT, hasilnya adalah, mereka yaitu FATCAT dan TJT berkenalan nemat game online pada bulan November 2021. Dan tak lama dari itu, bulan Desember 2021, mereka meresmikan hubungan. Investigasi juga mengungkapkan bahwa FATCAT dan TJT selama kurang lebih 2 tahun berpacaran, mereka menggunakan identitas asli. Sudah bertemu kerabat dan teman masing-masing, mereka juga mengumumkan hubungan secara terbuka dan memiliki timbal balik dalam masalah keuangan. Itu terbukti dari histori transaksi keduanya dari November 2021 sampai 11 April 2024. FATCAT men-transfer uang sebanyak 317 kali ke TJT dengan total 799 ribu yuan. Sedangkan TJT dalam jangka waktu dari bulan yang sama telah mentransfer uang sebanyak 179 kali ke FATCAT dengan total 463 ribu yuan. Dan ternyata, FATCAT dan juga TJT membuka rekening bersama di Alipay yang bertujuan untuk emas hadapan mereka. Hubungan mereka diwarnai putusnya membunguh beberapa kali. TJT memang pernah meminta FATCAT untuk datang ke Chongqing karena dia tak ingin LDRan. Kedua pihak sepakat dan janji untuk tinggal bersama di Chongqing. FATCAT pun berangkat ke Chongqing dan menyewa rumah dekat rumah TJT. Kedua pihak juga berdiskusi untuk membuka toko bunga. FATCAT pun setuju dan menginvestasikan uang sebesar 70 ribu yuan sedangkan tugas TJT bertanggung jawab terhadap operasional toko. Namun sayangnya pada tanggal 3 dan 4 April 2024, FATCAT dan TJT bertanggung lagi dan berakhir putus. TJT pun kirim pesan ke FATCAT meminta agar mereka berdua menenangkan diri untuk sementara waktu. Beberapa jam sebelum FATCAT melompat, FATCAT sempat mengirim pesan ke TJT memintanya untuk mengurus toko bunga dan akan mentransfer uang. Setelah FATCAT mentransfer uang ke TJT, FATCAT memblokir akun NDP TJT. TJT pun sempat mempertanyakan, Tepat sebelum melompat, FATCAT mengirim pesan ke TJT yang isinya kita telah selesai, lalu FATCAT melompat ke sungai. Pada tanggal 23 April 2024, polisi menemukan Mike laki di porairan sungai yang secongcing yang terkonfirmasi itu adalah FATCAT. Setelah FATCAT meninggal, TJT sempat mengembalikan uang sebesar 30 ribu yuan ke kakak FATCAT dan 136 ribu yuan ke ayah FATCAT. TJT dan ayah FATCAT telah berkomunikasi dan keduanya setuju bahwa tidak ada lagi perserisian masalah keuangan selama FATCAT dan TJT berpacaran. Di sisi lain, Liu, kakak FATCAT yang membuka HP FATCAT dan melihat histori WeChatnya, merasa bahwa FATCAT telah ditipu dengan modus cinta. Karena mungkin tidak terima atau ada rasa kekecewaan dia tuh ya, Liu pun berdiskusi dengan saudara perempuannya, merencanakan sesuatu hal yang akan membuat TJT mendapatkan kekuatan online dari netizen. Akhirnya, Liu memposting informasi pribadi seperti percakapan pribadi dan histori transfer uang antara FATCAT dan TJT melalui akun doyen miliknya. Liu juga sempat menggunakan akun lain untuk berkomentar dan melakukan hasutan kepada kerapat dan teman-teman untuk ikut berkomentar dan membocorkan informasi tentang TJT. Liu juga berupaya berbagi macam cara untuk dapat memviralkan kasus FATCAT ini. Dengan cara membuat video sedih sampai membeli trafik agar videonya FVP. Karena perbuatan Liu tersebut, TJT diserahkan oleh netizen banyak komentar yang mengatakan terhadap TJT dan membuat kegaduan di dunia maya. Liu juga telah mengakui bahwa yang diperbuatnya adalah sebuah kesalahan. Liu kakak FATCAT juga sudah setuju untuk tidak membawa kasus ini ke jalur hukum. Orang tua FATCAT dan TJT sudah bermediasi dan mencapai kesepakatan bahwa TJT akan mengembalikan semua sisa uang yang diterimanya dari FATCAT. Selanjutnya, pihak polisi juga menangani masalah provokasi dan juga rumor-rumor yang tidak benar di media sosial. Seperti ada netizen yang membocorkan nomor telepon TJT, kartu identitas, nomor ponsel, alamat surat menyurat TJT, akun Elipay TJT, membojarkan alamat kampung halaman TJT, penghargaan untuk menyaksikan TJT, mengaku-mengaku telah menerima uang untuk membunuh TJT beserta keluarganya, mengarang dirinya pernah berpacaran dengan TJT, serta netizen yang menyaman sebagai TJT dan memposting-postingan palsu. Semua yang terlibat dalam provokasi dan rumor yang tidak benar tersebut, telah dianggap melanggar hukum dan sudah diberikan sanksi administrasi oleh pihak kepolisian. Dan banyaknya rumor lainnya, pihak polisi juga akan melakukan investigasi lebih lanjut. Gimana menurut kalian? Banyak banget sebenarnya yang pro dan kontra masalah kasus ini. Ada yang masih membela Fat Cat, tapi ada juga yang jadi iba dengan TJT. Apapun keputusannya, kita doakan saja semoga Fat Cat tenang di sana dan semoga kasus ini tidak melebar lagi. Terima kasih yang sudah menonton dan selamat datang untuk subscriber baru. Yang belum subscribe, berhubungan. Subscribe sekarang juga dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya. Bertemu lagi di kasus kasus selanjutnya. Bye-bye. See you next video. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax